selamat menikmati sebagian rezekinya untuk seorang ibu yang sudah janda yang waktu itu ketika suaminya meninggal belianya itu membesarkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil dengan sendirian, nah sekarang tapi alhamdulillah anaknya sudah besar-besar bahkan sudah ada yang berkeluarga, sudah punya cucu nah nanti kita akan coba menuju ke rumah beliau, mudah-mudahan hari ini belianya ada di rumah ini kalau kalian ingin tahu, depan ini adalah persawahan yang ada dekat dengan transmigasi transa bandep yang ada di kota Sukadana, Kayong Utara Kabupaten Kayong Utara, transa bandep itu artinya kalau tidak salah itu transmigasi suakarsa bantuan desa, jadi disini ini dulunya pernah ada sebuah kampung yang ingin memutarkan diri, namun kampung itu belum cukup kota, belum cukup korum, atau belum cukup penduduknya gitu istilahnya dari warganya akhirnya mendatangkan sebagian warga yang dari Jawa dengan istilahnya itu transa bandep untuk memenuhi korum untuk memcukupi jumlah supaya bisa lolos persyaratan menjadi sebuah desa nah ini namanya transa bandep Sido Rejo kalau tidak salah ini di sebelah kanan saya ini jalannya masuk sana nah ini kita akan mencoba mendatangi si Ibu Sutiani kalau tidak salah namanya Ibu Sutiani yang berasal dari Jember yang transmigasi waktu tahun 1993 dulu nah nanti kita akan sampaikan donasi ini mudah-mudahan belainya ada di rumah setia ini setia ini kesatuan muding ya oh terang langsung berarti langkapan langsung kita akan mencoba dihitung sih aku nguk leru deh anu kebatu ngomong Jember Jember kabupaten nih kabupaten nih yuk Jember Kabupaten ayo dihitung jauh biro-biro ngomong Masya Kulau adiknya enggak Mas niti yang tersesini enggak Oh berarti sampai pas nyangka mancah raka ini Oke teman-teman setelah tadi kita udah menyampaikan amanah dari teman kita yang ada di luar negeri sana di Korea Selatan kalau nggak salah namanya Mas Jokoh dari Jember ke salah satu warga transfigurasi seorang janda yang ada di transfigurasi Transabandem Kayong Utara Kalimantan Barat kita akan menuju ke salah satu lokasi lagi ini sama seperti yang kemarin yang kita tujuh ke salah satu ibu yang udah sendiri suaminya udah meninggal dan menghidupi empat orang anak yang masih kecil-kecil namanya Bu Rustiningsih itu berasal dari Cirebon nah yang ini saya akan menyampaikan amanah dari Pak Haji Salubah Pak Haji Padli atau Pak Haji siapa yang berasal dari Tangerang tapi beliaunya itu asal-usulnya dari kampung yang ada di Cirebon ini kita udah mendekati rumahnya Bu Rustiningsih itu Kabupaten Kayung Utara Kalimantan Barat ini pas kebetulan sore ini agak pasang airnya jadi sama dengan tempat yang lain di mendekati bulan 12 itu air pasang mulai meninggi disini biasanya kalau pasang itu kan rendah gitu tapi kalau udah mendekati bulan 12 pasangnya mulai meninggi kan rumah kayak gini sampai ke belakang penuh dengan air ini bawah ini parit ini agak dalam bawah ini parit agak dalam tapi sepintas kita lihatnya sama dengan yang sebelah situ itu padahal halaman tuh agak tidak rendah Nung halo lagi apa Wah cantiknya udah mandi udah pagi udah Mbak gimana kabarnya Mbak Alhamdulillah katanya udah mau 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 apa dilamar ya kan ya mudah-mudahan lah ya ya nanti biar ada Bapak baru ada yang bantu jadinya ada Bapak baru mudah-mudahan lah ini Mas lebulan eh cantiknya udah denger rungu ya apanya Rungu apanya maksudnya udah tahu ada saya mendoakan mudah-mudahan jadi kalau jadikan Sampan Alhamdulillah ada pendamping baru nungnya juga jadi enak ada Bapak ya Bapak baru Bapak baru jadi gini ada lagi ceritanya itu ada saat Bapak siapa saya lupa Pak Haji Pak Haji itu dari asalnya Cirebon tapi tinggalnya itu berada di Tangerang kalau nggak salah itu saya di telepon itu udah berapa udah dua mingguan cuman saya bilang masih belum berada di lokasi transfigurasi yang deket dengan sini maksudnya lokasi Mbaknya gitu kan jadi waktu itu berapa ya udah siapa Pak Haji Padli kasih apa lupa maaf kalau saya salah ini nyebutnya tapi saya kalau ini saya HPnya nggak saya bawa jadi nggak bisa lihat kemarin udah saya catat di kontak gitu Alhamdulillah ketemu Sampian kemarin kan pas di kuburan kan di makam jadi nanti gini aja mungkin kalau misalkan enaknya itu kalau misalkan mau udah ada ATM apa rekening BNI atau BRI itu ada nggak nggak punya nggak punya belum punya belum punya jadi Bapak itu pun kalau misalkan bisa nanti bilangnya kalau ada rekening jadi transfernya langsung kembak gitu loh maksudnya kayak gitu loh leh tapi belum ada ya Nanti kapan-kapan lah kalau misalkan sempat bikin kan paling 100 ribu aja bisa kalau salah nah ini saya nyerahkan amanah beliau mudah-mudahan ini bisa tersampaikan jawab pakai itu aja loh pakai pakai tas peraja ya minta saudara namanya enggak enggak pakai ya enggak Bang gitu enggak Oh nanti bikin lah paling mudah kok asal ada KTP udah datang situ paling nabung 100.000 bisa bisa ya Pak ya nih Bu saya sampaikan diterima mudah-mudahan bermanfaat buat Ibu buat Sinong semuanya ya untuk Bapak yang ngasih di donaturnya mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Nung ya tadi sekolah Nung sekolah ya sekolah kalau sekolah biar jadi anak pintar ya udah itu aja Bu ya makasih mudah-mudahan bisa bermanfaat ya maksudnya aku tak lenggi pokok gambar ya Oke Mbak ya pamit Oke jadi itu mungkin yang bisa saya lihatkan buat kalian hanya sekedar memberikan apa menyampaikan amanah buat dua warga transmigasi tadi yang pertama kita udah di daerah Transkebace terus yang ini ada di transmigasi eh yang tadi transmigasi Transa Bandep terus yang ini namanya Transkebace dua-duanya berada di Kabupaten Kayak Utara Kalimantan Barat itu aja mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh